Assalamualaikum sahabatku semuanya baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri selamat datang di youtube channel kami ya baiklah hari ini saya mau berbagi resep cara bikin sambal ijo tuna ya ikan tuna sambal ijo ya bahan-bahannya saya pakai ikan tuna 1 kg ini ikan tuna nya ya 1 kg bawang merah 5 biji tomat saya pakai 2 biji sebenarnya kalau ada pakai tomat yang hijau ya karena saya tidak ada jadi pakai tomat merah juga tidak apalah ya ini capeknya saya pakai 1 on ya 1 on lebih ya ini ya kalau cabai itu menurut selera ya sahabatku ya kalau sahabatku suka yang pedas ya pakai yang banyak ya terus bumbu yang lainnya saya pakai daun salam 4 lembar jahe 1 ruas bawang putih saya pakai 6 biji garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh ini jeruk perasan jeruk nipis ya nanti untuk merenit ini ikannya biar gak amis ya ini pakai roiko atau masako atau kalau tidak suka boleh di skip ya sahabatku ya baiklah cara-caranya pertama kita merenit ikan tunanya dulu ya kita parutin jahe ya nanti biar tidak amis ya kita merenit 5 sampai 10 menit aja ya jahe nya diparut aja saya karena saya tidak punya tumbukan ya biar cepat begini aja maaf ya sahabatku saya pakai tangan saja ya biar juga pakai ini kasih garam ya kasih garam sedikit terus kasih limau ya perasan jeruk nipis ya setelah jeruk nipis perasan jeruk nipis sama jahe garam kita sudah kasih kita campur dengan merata ya terus nanti kita diamkan 5 menit sampai 10 menit baru nanti kita goreng ya kalau sudah kita campur dengan rata kita diamkan ya kita tutup 5 sampai 10 menit nanti baru kita goreng ya biar tidak amis nantinya ya begini kita diamkan 5 sampai 10 menit ya terus sekarang kita siapkan bumbunya yang akan kita goreng ya ini kita potong agak kecil ya nanti biar ini ya bumbunya nanti digoreng dulu baru di blender ya biar ini biar cepat kita potongin kecil-kecil ya ini wajahnya sudah saya kasih minyak ya minyaknya sudah panas sekarang ikan tunanya ini ikan tunai yang sudah kita marinit ya terus kita goreng ya goreng setengah mateng ya bismillah kalau ikannya itu kita lumurin dengan jahe sama itu apa itu juru itu nantikannya tidak bau amis ikannya sudah agak kekuningan ya ke goldenan begini ya terus kita ambil ya kita goreng setengah mateng ya soalnya nantikan dimasak lagi ya nah setengah matengnya saya di goreng ya kucing saya minta ikan katanya dari belakang ngasih suara maaf ya sahabat ya dengan minyak sisa goreng ikan tadi ya kita goreng bawang merahnya ya sama bawang putihnya ya bismillahirrahmanirrahim memasak itu sebenarnya gampang ya sahabatku teman butuh kesabaran dan menurut selera masing-masing ya tidak harus sama dengan yang kita bikin ya bisa dikurangin bisa dilebihin ya bawang merahnya sudah bau harum sekarang kita masukkan cabainya ya bismillahirrahmanirrahim ini biar tidak meletup-meletup itu seharusnya dipotong jadi dua ya tapi tidak apa-apa begini terus kita tutup biar tidak meletup kemana-mana ya kita tutup setelah abetnya ini sudah agak ini ya sudah agak layu semuanya kita masukkan tomatnya juga ya ini kalau sahabatku punya tomat yang hijau pakai tomat hijau aja ya karena saya enggak ada pakai seadanya aja tidak mengurangi rasa yang penting rasanya mantap anak suka ini setelah layu semua sudah matang semua ya ini cabainya juga sudah ya terus kita matikan abenya kita tunggu sampai dingin nanti kita blender ya terus kita goreng lagi ya yuk kita tunggu dingin ya sekarang kita blender ya ini cabai bumbunya yang sudah kita goreng ya kita blender kasar aja ya kita blender kasar ini ya kita blender kasar aja ya kita lihat ya nah begini ya sekarang kita goreng lagi ya pertama kita masukkan daun salamnya dulu ya ini dengan minyak sisanya tadi ya langsung aja ini kita goreng ya ini ya bumbunya yang sudah kita blender kita goreng lagi ya kita goreng sampai harung ya sampai minyaknya ke atas terus kita masukkan garamnya ya garamnya ini kita masukkan ya terus kita masukkan gula pasirnya ya kita masukkan penyedap rasanya penyedap rasa boleh roiko boleh masako apa aja ya yang sahabatku suka ya terus kita tumis sampai minyaknya ke atas ya setelah ini bumbunya minyaknya ke atas semua terus kita masukkan ikannya ya bismillah teman-teman nanti dicoba ya sahabatku semuanya ya silahkan dicoba ya bahannya mudah dicari bikinnya pun gampang rasanya juga sedap ya tentu para suami para anak-anak suka semua ya terus kita campur sampai merata ya ini setelah ikannya dicampur ya sama bumbunya terus kita tutup 5 menit ya biar bumbunya itu meresap ya kita tutup 5 menit setelah kita tutup 5 menit ya terus kita lihat ya bismillahirrahmanirrahim ini minyaknya sudah ke atas ini tandanya sudah mateng ya sudah masak ya sudah ini sudah masak ya sahabatku ya sudah mateng ya ini tinggal menghidangkannya yuk kita hidangkan bersama sahabatku ini sahabatku hasilnya ikan tuna sambal hijau ya bikinnya mudah bahannya pun mudah dicari di tempat ya disilahkan dicoba ya sahabatku ya oh ya sahabatku bagi yang request tentang keluarga saya ya minta dibikinin vlog ya bagaimana saya tinggal disini dan gimana caranya maksudnya perjalanan hidup saya ya insyaallah nanti di lain waktu saya bikin ya setelah suami saya pulang kesini lagi ya sekarang suami saya tidak ada di Pakistan jadi saya tidak belum bisa bikin ya maaf ya temannya oke ya temanku ya silahkan dicoba apabila sahabatku semua ada suka dengan video kami silahkan like, comment, share and subscribe my channel ya and click the bell icon for notification akhir salam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.